Menko Polhukam akui tahu oknum TNI Polri baking judul, Hadi, selamatkan rakyat dulu. Menko Polhukam Hadi Cahyanto berbicara soal dugaan oknum aparat TNI Polri membekingi judi online. Menurutnya, pimpinan TNI Polri sudah mengetahui siapa saja yang terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut. Bahkan data terkait hal itu sudah berada di tangan mereka. Demikian disampaikan Hadi seusai menggelar rapat perdana koordinasi tingkat menteri tentang pemberantasan judi online di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat pada Rabu, 19 Juni 2024. Hadi menegaskan bahwa oknum aparat yang terlibat dalam judi online tidak akan diikut sertakan dalam satgas judi online yang baru dibentuk. Ia pun berharap pimpinan TNI Polri dapat menindak tegas anggotanya yang terlibat aktivitas judi online. Namun demikian, Hadi menekankan pemerintah akan terus berupaya menyelamatkan masyarakat dari dampak buruk judi online. Dan ini kan aktivitas judul dalam, kenapa baru pemerintah baru sekarang panas ini Pak, baru menindak, ini bagaimana Pak, dan ini kan perlu ada perindakan kepada bandar. Kira-kira pasal subdesk menargetkan tentang penangkap bandar ya Pak. Terima kasih. Ya, tadi dihadiri oleh Kusfong, Kusfong, Kusfong Polisi Militer, Wakabari Spring, ya. Ini, saya kira sudah tahu apa cara pertindaknya untuk itu. Yang jelas, kita yang pertama adalah menyelamatkan rakyat. Rakyat dulu yang 80% rakyat itu yang mainnya hanya Rp10.000-Rp100.000. Bayangkan reka-reka media sekali. Hanya seorang tukang, cek, pulang tidak bawa duit. Karena apa? Karena ingin melipat-gandakan pendapatannya. Namun habis, dijudi online. Masyarakat kesilkasi yang ada lagi yang ingin mendapatkan lebih banyak dari hutang. Kalau lagi, judul online. Ini yang utama yang kita berani. Saya kinta reka-reka media sekalian juga terus mengikuti tugas Satgas ini. Terutama adalah tiga tugas yang akan kita selesaikan dalam minggu ini, minggu depan. Itu ada hasilnya, khususnya yang nomor dua adalah jual-jual dan beli rekening. Dan yang ketiga adalah tokap isi ulang dan penghimpun juga akan menutup. Itu pasti ada hasilnya. Karena menutup server yang ada di ular negeri. Untuk yang pertama tadi, laporan BPA TK ini perlu waktu 30 hari dari laporan. Karena setelah 30 hari tidak ada yang mengaku, maka aset berupa uang itu sesuai putusan pengadilan akan diambil untuk negara dan dilakukan tindakan hukum oleh aparat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.